Baiklah, biarkan dia menepuk tangannya. Chen Jiu mendesah tak berdaya dan menatap Wan Mei dengan penuh arti. Seolah berkata bahwa kamu belum menjadi orang biasa, kamu harus membiarkan Phoenix menunjuk. Ham, Wan Mei marah, tetapi akhirnya dia tidak melawan. Dia mengangkat tangan gioknya dan mengipasi mulutnya dengan lembut. Haha, Jalang, sekarang kamu tahu seberapa kuatnya itu. Katakan padaku, siapa yang lebih genit? Siapa yang lebih seperti Jalang? Teriak Phoenix. Dia sangat bangga. Aku, Wan Mei menatap Chen Jiu untuk meminta bantuan, tetapi Chen Jiu juga sangat malu di antara kedua wanita itu. Dia hanya berpura-pura bodoh dan bergerak sedikit lagi. Eh, kamu, Wan Mei selalu senang dan wajahnya pusing dan merah. Pada saat ini, dia juga mengetahuinya. Orang-orang di bawah atap harus menundukkan kepala dan hanya berkata kepada Phoenix dengan malu-malu, aku lebih banyak menggaruk, aku lebih seperti Jalang. Apa? Aku tidak mendengar dengan jelas, Wan Mei, apa yang kamu katakan tadi? Phoenix terus bertanya. Dark membenci satu mata, tetapi Wan Mei tidak melanggar makna Phoenix. Dia jelas ingin mempermalukan dan mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia tidak puas, dia tidak akan berhenti sama sekali. Sederhananya, begitu matanya terpejam, Wan Mei kemudian berteriak, aku menggaruk lebih banyak, aku lebih seperti Jalang. Tertawa kecil, Wan Mei, Wan Mei, kita telah berjuang selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari terindahku. Aku khawatir kamu tidak dapat memikirkannya. Apakah kamu akan memiliki hari ini? Phoenix sangat bahagia dan puas. Ya, aku tidak dapat memikirkannya. Wan Mei menganggup dengan kemarahan yang tak tertahankan di wajahnya. Ham, aku akan mengembalikan kata-katamu sekarang. Sebagai wanita, kita harus menemukan pria untuk diandalkan saat dibutuhkan. Pria yang kuat ini adalah jaminan kuat kita. Apakah kamu mengerti sekarang, bagaimana sampah Raja Darmamu dapat dibandingkan dengan Chen Jiuku? Phoenix berkata dengan bangga lagi, Kau tidak sebaik aku, kau tidak sebaik aku, kau tidak sebaik aku, dan kau tidak sebaik dirimu sendiri. Apakah kau merasa rendah diri? Tapi aku lebih tahu bagaimana cara bahagia daripada kau. Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk membalas setelah dipukul satu demi satu. Apa? Kau, Chen Jiuku, berhenti. Jangan membuatnya bahagia. Dia benar-benar menyebalkan. Dia seharusnya tidak membuatnya bahagia jika dia tidak tahu bagaimana cara menjadi lucu. Phoenix tiba-tiba marah. Itu untuk menghentikan Chen Jiuku, dan menariknya keluar secara langsung, meninggalkan Wan Mei. Dia amruk di sana seperti bunga yang patah dan pohon willow yang layu. Baiklah, tenanglah. Dia baru saja menyerah padaku sekarang. Kau tidak bisa memaksanya terlalu keras. Mari kita sesuaikan perlahan-lahan di masa depan. Tidak bisakah kau mengajarinya? Chen Jiuku menghibur dengan suara yang bagus. Setelan. Mengajar. Chen Jiuku, mengapa aku tidak melihatmu menyetel? Mengajarinya. Apakah kau punya pemikiran lain tentangnya? Phoenix mengungkapkan keraguannya yang besar. Bagaimana mungkin? Kamu adalah yang terbesar di hatiku. Chen Jiuku biaw langsung memarahi Wan Mei. Baiklah, jangan pura-pura mati. Bangun dan bersihkan untukku. Aku akan menunggu. Tidakkah kamu tahu betapa sulitnya melayani kamu begitu lama? Kamu? Ya, Wan Mei malu untuk menghadapinya. Tetapi dalam kemauan fisik dan mentalnya, dia tampaknya tidak dapat menolak perintah pria itu, atau memaksa jiwanya untuk berlutut dan datang ke Chen Jiuku. Baiklah, baiklah, dasar jalang, apakah kamu benar-benar kecanduan? Ketika Phoenix sangat puas, dia mendorong Wan Mei dan berkata, benda ini akan menjadi milikku di masa depan. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus mendapatkan persetujuanku. Oke. Ya, Wan Mei mengangguk, menunjukkan kepatuhan. Phoenix, biarkan dia menjadi pelayan kecil kita di masa depan. Bagaimana menurutmu? Chen Jiuku kemudian mengajukan saran, yang jauh lebih baik daripada budak. Baiklah, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan, selama dia patuh. Phoenix tidak peduli. Dia melangkah maju dan berkata, Suamiku, orang-orang telah menciptakan manfaat yang begitu besar untukmu hari ini. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada orang-orang? Ya, tentu saja, Phoenix, mengapa kita tidak turun? Chen Jiuku secara alami tahu bahwa Phoenix tidak tahan untuk menonton terlalu lama, dan segera bersiap untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak, orang-orang akan berada di sini. Orang-orang akan membiarkan dia melihat kecantikan kita dan membuatnya iri padaku. Ketika Phoenix dengan malu-malu berkata, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, yaitu, dia ingin membandingkan tubuhnya dengan Wan Mei untuk melihat siapa yang lebih menarik. Ini, oke, Chen Jiuku menatap Wan Mei dan setuju. Meskipun dia tidak datang bersama, itu adalah ganda secara tidak langsung. Terbang, itu adalah berkah yang luar biasa bagi pria. Suamiku, biarkan orang lain melayanimu dengan baik, kata Phoenix, berlutut di depan Chen Jiuku. Lihat, jalang, belajarlah sedikit, ini disebut melayani pria. Bangkit dengan penuh kemenangan dan pamer. Phoenix melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiuku dan menerima perintahnya. Jalang, aku tidak tahu bagaimana harus malu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Phoenix mengikutinya. Ketika dia masih seorang wanita, dia tidak pernah dibujuk olehnya, dan pelayan kecilnya dibujuk olehnya. Bukankah lebih baik darinya? Ketika Wan Mei diam-diam merasa puas, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menyingkirkan ide-idenya yang membingungkan. Ham, orang mati ini, dia berani benar-benar menajiskan dirinya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat. Aku akan membuatmu terlihat baik. Hati Wan Mei masih lebih membenci Chen Jiuku. Bagaimanapun, cara Chen Jiuku benar-benar memalukan. Wajar saja jika dibenci oleh Wan Mei. 1062. Di Gunung Jiulian, awan darah berangsur-angsur-surut, dan perang benar-benar meredah. Di sini, ketenangan, kemudahan, dan kedamaian sebelumnya dipulihkan. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak dapat membayangkan betapa tragisnya perang itu. Mengambil gunung sebagai raja, kehidupan Chen Jiuku menjadi lebih berwarna karena kedatangan Dewi yang sempurna. Dong-dong. Suara tumpul datang dari tanah dari waktu ke waktu. Ternyata ditambang yang dalam, Long Sueli Ujie masih menggali dan menambang tanpa henti. Enam pahlawan darah naga, yang sekarang berada di puncak alam, memegang enam produk alam untuk menambang-tambang. Itu sangat mudah. Segera tambang yang sangat dalam dan lebar muncul di depan kami. Pada kesempatan istirahat sebentar, kenam orang itu berkumpul. Tentu saja, topik di mulut mereka tidak dapat menahan pembicaraan tentang Chen Jiuku. Bos sangat hebat sehingga dia telah mengambil semua Dewi yang sempurna di seminari para Dewa sebagai pelayan. Kita tidak dapat menghormati sikap dan kemampuannya. Luobo mendesah dengan rasa iri yang tak berujung. Aku berani mengatakan bahwa setelah kembali ke kuil kali ini, aulah darah naga kita akan terkejut. Si Hong mengangguk. Tetapi jika begitu banyak orang mati kali ini, kuil tidak akan menyalahkan kita. Chao Yah khawatir. Sekelompok sampah, pantas mati saja, jangan pedulikan mereka. Fang Jie yang tertua berkata, selain itu, mereka dibunuh oleh para siswa seminari teologi, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Selain itu, saudara tertua membalas dendam mereka, dan dekan tidak punya alasan untuk menghukum kita. Ya, ya, tetapi, apa tingkat kultivasi saudara tertua sekarang? Dia merampok tunangan Raja Perancis. Aku rasa dia tidak bisa menyerah. Zhu Jie merasa lega dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Dimanapun, selama ada perselisihan, itu adalah untuk menghormati kekuatan. Tanpa kekuatan, Anda hanya bisa dipukuli dan marah. Terkadang kematian sia-sia, hukum rimba dan hukum dunia binatang juga berlaku di dunia manusia. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Chen Jiu juga akrab dengan Dong Ming, jadi dia baru saja menenangkan kedua wanita itu, yaitu, dia tidak sabar untuk memasuki Ring Jiu Long dan pergi. Jumlah gen mencapai 540 juta, tingkat kehidupan meningkat, dan makna sebenarnya dari kekacauan asli memiliki kemungkinan untuk dipromosikan lagi. Dia tidak berani mengabaikan, segera menutup diri untuk berlatih, mengeluarkan batu dewa penciptaan, dan memadamkan serta meningkatkannya. Zizi, energi alami memasuki tubuh Chen Jiu. Setelah disempurnakan oleh ladang ramuan dan roh, lima organ internal diubah menjadi makna alami yang lebih tinggi, yang disimpan di usus. Boom! Makna sejati alam adalah satu tingkat lebih tinggi daripada makna sejati asal-usul. Sifat energinya lebih besar. Chen Jiu menyempurnakannya, tetapi itu juga menyempurnakan tubuhnya. Ini adalah proses yang bermanfaat. Meskipun lambat, Chen Jiu dapat sepenuhnya merasakan kekuatannya yang berasal dari tubuhnya dan terus meningkat. Ususnya meraung, dan Chen Jiu jatuh ke dalam kegembiraan promosi. Dia penuh dengan keyakinan tak terbatas pada masa depannya. Dewi yang sempurna, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku. Jika Raja Dharma tidak datang, aku harus memukul kepala dan darahnya. Di gunung Jiulian, Chen Jiu kehilangan tulang punggungnya, dan Phoenix mengarahkan Mao Tukauan Mei. Itu yang ran bangga dan sombong. Di gua yang sejuk dan nyaman, sebuah kamar sementara telah diubah. Meskipun sederhana, ia memiliki model dan sangat cocok untuk kehidupan manusia. Gadis jelek, pergi dan tuangkan aku segelas air. Aku haus. Phoenix tiba-tiba menatap dan memerintahkan Wan Mei. Aku bukan gadis jelek. Wan Mei tidak senang. Dia adalah Dewi yang sempurna. Dia tidak memiliki cacat di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menyentuh kata-kata jelek. Apa yang tidak? Kau gadisku. Aku senang memanggilmu dengan sebutan itu. Kau akan menjadi gadis jelek di masa depan. Oke. Phoenix memarahi dengan ketidakpuasan di wajahnya. Kau, Wan Mei menggertakkan giginya dan sangat tidak puas. Phoenix. Apa? Kau masih ingin melawan? Percaya atau tidak? Aku akan memberitahu Chen Jiu nanti dan membiarkan dia menghukumu. Phoenix kemudian mengancam. Chen Jiu adalah suamiku dan dia mendengarkanku. Jika aku membiarkan dia menghukumu nanti, kau akan menyesalinya nanti. Phoenix. Kau punya kemampuan. Jangan bergantung pada pria, Wan Mei membalas. Ada apa dengan pria? Bukankah kau memberitahuku bahwa kau harus bergantung pada pria di waktu yang tepat? Mengapa kau kembali? Apakah karena priaku terlalu kuat dan membuatmu takut? Haha. Phoenix menjadi lebih sombong dan berkata, pergi dan tuangkan aku air sekarang juga. Jika kau tidak menurutiku, aku akan membiarkan Chen Jiu menyuruhmu menggonggong seperti anjing nanti. Benar. Wan Mei dengan berat hati setuju, bukan karena hal lain, tetapi karena perintah pria itu, dia tidak bisa menolak. Setelah mendapatkan infus Yuan Yang, dia begitu nyaman dengannya sehingga dia harus memberikan prioritas kepadanya. Ini adalah rasa malu yang tidak dapat dihadapi Wan Mei. Dia membenci Chen Jiu, tetapi perasaan ini membuatnya bernostalgia dan tidak dapat melepaskan diri. Datang ke meja, mengambil ketel dan dengan lembut menuangkan secangkir air mata air. Wan Mei mengingatkan, airnya sudah siap. Oh, bawakan padaku. Phoenix itu berpura-pura dan ingin menikmati pelayanan Wan Mei. Oh, Wan Mei masih menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, Phoenix sekarang adalah wanita resmi Chen Jiu, dan dia tidak bisa menolak keagungannya. Sekarang Chen Jiu untuk sementara diintimidasi dan diterima sebagai pelayan kecil. Phoenix telah menjadi setengah dari Tuan Wan Mei, wajar saja kalau dia mau melayaninya, tapi Wan Mei tidak suka dengan penampilannya yang arogan. Ham, bukankah kau baru saja menemukan pria yang kuat? Apa masalahnya? Aku sudah mendapatkan Yuan Yang milik priamu, tetapi kau hanya bisa menikmatinya. Kau yang paling sedih. Hei, bagaimana penampilanmu? Apakah kau mengirim air atau memberi sedekah? Bagaimana perasaanku saat kau menatapku dengan penuh belas kasihan? Melihat Wan Mei yang mengirim air kepadaku, Phoenix sangat tidak puas. Nguhnya, kau minum atau tidak? Wan Mei bertanya dengan tidak senang tanpa penjelasan. Aku tidak ingin minum sekarang, gadis jelek. Aku ingin mencuci kakiku. Pergi dan ambilkan aku air untuk mencuci kaki dan tunggu aku mencuci kakiku. Phoenix tidak haus. Dia hanya ingin mengobati orang dengan sengaja. Setelah bertengkar dengan Wan Mei selama bertahun-tahun, dia akhirnya bisa membersihkannya hari ini. Dia senang dan tidak bisa melepaskan diri. Dia menikmatinya. Apa? Apa yang kau lihat? Lihat dirimu lagi. Kau jelek. Kau jelek. Pergi dan ambilkan air untuk mencuci kaki. Kau hanya akan memberiku air untuk mencuci kaki. Phoenix mencela, dengan wajah garang. Seluruh orang itu senang, tetapi sebagai seluruh orang, Wan Mei berkata bahwa tidak mungkin untuk tidak menahannya. Dia tidak bisa menahan diri. Dia khawatir memprovokasi Phoenix, jadi dia harus bermain air untuk mencuci kaki. Ketika dia memanggil air untuk mencuci kaki, Wan Mei berjongkok di depan Phoenix seperti seorang pembantu sungguhan untuk mencuci kakinya. Melihat penampilannya yang tinggi dan marah, Wan Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki ide yang buruk di dalam hatinya. 1063. Wanita Sialan, hari ini kau punya, tidakkah kau mengandalkan Chen Jiu? Jika kau mengambil pria ini darinya, bukankah dia akan kehilangan modal arogannya? Ini, bagaimana kau bisa berpikir begitu? Ada apa dengan dirimu sendiri? Kau seharusnya tahu bahwa pria yang kau identifikasi adalah Raja Dharma. Bagaimana kau bisa memiliki ide liar seperti itu tentang tang? Pria dan wanita anjing, jangan beri aku kesempatan. Begitu kau memberiku kesempatan, aku akan menghancurkan tubuhmu dengan Raja Dharma dan memperbaiki pikiranku. Ekspresi Wan Mei tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan kebencian lagi. Phoenix ingin melihat wajah Wan Mei, tetapi itu tidak cukup, bang. Tiba-tiba, Baskom cuci kaki ditendang, dan air cuci kaki terciprat kemana-mana. Apa yang kau lakukan? Siram aku dengan air. Wan Mei ki minum. Meskipun airnya tidak kotor secara teori, itu selalu air cuci kaki. Kenapa? Dasar saw kecil. Barang, selalu disiram air. Apa pedulimu padaku? Phoenix memarahi. Itu adalah penolakan sekecil apapun untuk mengakui kesalahannya, dan masih menunjuk ke arah Wan Mei. Apakah kamu sudah selesai? Wan Mei tidak dapat menahannya. Tidak, aku akan menyisir rambutku sekarang. Ambil sisir dan sisirlah untukku. Phoenix bertanya lagi, hanya untuk tidak membiarkan Wan Mei bermalas-malasan. Baiklah, aku akan menyisirnya untukmu. Dengan marah, Wan Mei diperintahkan untuk mengambil sisir dan menyisir rambut panjang Phoenix yang seperti air terjun. Oh, mengapa kamu begitu ceroboh sehingga berani mematahkan rambutku? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Baru saja menyisirnya dua kali, dan Phoenix langsung marah lagi. Aku, aku tidak bermaksud begitu. Wan Mei menjelaskan, merasa sangat dirugikan. Berani membantah dan membantuku. Phoenix jauh minum dan bertanya dengan keras. Apa, kamu? Wan Mei menatap, tentu saja tidak mau menurut. Kenapa, kamu tidak mau? Lihat mulutmu yang murahan. Bukankah kamu seharusnya dipukuli? Phoenix membenci, jelas sedikit cemburu. Aku tidak. Wan Mei menangis lagi. Apa yang tidak? Wan Mei, jangan berpura-pura suci di hadapanku. Beranikah kau mengatakan kemarin bahwa kau tidak berlutut di hadapan Chen Ji-u untuk melayaninya? Kau jalang. Kau berpura-pura suci. Aku paling membencimu. Phoenix berkata dengan getir, sekarang, sambil menutup mulutmu, kau mengatakan aku jalang. Nak, jika aku tidak berhenti, kau tidak bisa berhenti. Kau, kau terlalu banyak menipu orang. Wan Mei berkata dengan kasar, Phoenix, aku dulu menghormatimu sebagai lawan, tetapi aku tidak menyangka pikiranmu begitu kotor. Tidak tahu malu. Aku benar-benar buta. Bagaimana aku bisa menjadi lawan sepertimu? Aku yang tidak tahu malu atau kau yang tidak tahu malu? Jangan lupa bahwa kemarin, kau memarahiku satu per satu jalang. Kau memarahi dengan sangat keras. Bukankah kamu seharusnya dihukum? Phoenix juga penuh dengan kebencian. Aku hanya memarahimu. Ada apa? Bukankah kamu jalang? Wan Mei sangat marah. Itu omelan lagi. Apa? Dasar jalan kecil? Beraninya kau memarahiku dan lihat saja apakah aku tidak menghukumu. Phoenix merasa kesal. Ia menjepit telinga manis Wan Mei dengan tangannya dan memutarnya dengan kejam. Oh, aku tidak takut padamu, Phoenix. Jika kau bengkak, kau akan menghancurkanku. Meskipun Wan Mei mengintimidasi Chen Jiu, ia juga memiliki tulang punggung. Ia diganggu oleh Phoenix berkali-kali. Ia merasa bahwa hidup lebih baik daripada kematian, terutama kesulitan terakhir Phoenix, yang tidak dapat ia terima. Kedua wanita itu dapat saling bertarung selama ratusan tahun, tetapi tidak ada lampu hemat bahan bakar. Pada saat ini, meskipun keterampilan Wan Mei telah disegel, ia berani dan tak kenal takut. Itu juga membuat Phoenix marah. Benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkannya. Pelacur, Ria, pelacur, nak, jika kau tidak menuruti perintahku. Jika kau ingin membunuh, kau dapat memotongnya. Aku, Wan Mei, tidak akan melayanimu lagi. Phoenix mengancam dan menjepit Wan Mei untuk membuatnya berlutut, tetapi ia lebih suka tidak mendengarkan daripada hidup atau mati. Ketika kedua wanita itu begitu buntu dan bermusuhan satu sama lain, sebuah bayangan di depan pintu perlahan-lahan muncul. Ah, ada apa denganmu? Mengapa kalian bertengkar di siang bolong? Chen Jiu terkejut ketika dia baru saja masuk ke dalam gua. Suamiku, kamu kembali. Si penjahat yang disebut-sebut itu mengeluh lebih dulu. Ketika dia melihat Chen Jiu datang, Phoenix segera melepaskan Wan Mei, bergegas ke arahnya, meringkuk padanya dan berkata, gadis jelek ini sangat kasar. Aku memintanya untuk menyisir rambutnya. Dia sengaja mematahkan rambutku dan tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak meminta maaf. Aku mencubi telinganya, tetapi dia tetap menolak untuk bersikap lembut. Kamu harus mendisiplinkannya untukku. Gadis jelek, Chen Jiu terkejut dan menatap Wan Mei. Telinga yang sempurna dan wajah cantik ajaib itu berwarna merah keungguan. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan untuk sementara waktu. Aku khawatir hanya kamu yang bersedia memelintir wajah yang begitu cantik. Pater-pater, setelah melihat Chen Jiu, Wan Mei tidak berbicara. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan air matanya terus mengalir. Penampilannya yang menyedihkan benar-benar membuat orang merasa kasihan dan tertekan. Baiklah, seorang gadis kecil, jangan khawatir tentang dia. Chen Jiu tahu bahwa Phoenix tidak mengurangi kecantikannya, jadi dia dengan baik hati membujuknya. Suamiku, jangan terpesona oleh penampilannya yang buruk. Sebenarnya, dia berbahaya. Phoenix masih menolak untuk melepaskannya. Wanita Jalang, tidakkah kamu pikir kamu mulia? Bagaimana kamu bisa belajar berpura-pura miskin? Kamu biarkan aku menuangkan air, aku akan menuangkan air untukmu, biarkan aku mencuci kakiku, dan aku akan mencuci kakimu. Aku hanya menyisir salah satu rambutmu. Kamu biarkan aku menepuk mulutku dan memarahi Wanita Jalang. Nak, tidakkah kamu pikir kamu terlalu berlebihan? Wan Mei memprotes lagi, Chen Jiu, aku tidak bisa menjalani kehidupan seperti itu. Kamu bunuh saja aku. Ini, baiklah, karena kau telah bertekad untuk mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tanpa diduga, Chen Jiu menyetujui permintaan Wan Mei dan tampak menyeramkan. Terima kasih, lega rasanya mati di tanganmu. Dia menatap Chen Jiu dengan sedih, dan Wan Mei merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Apa, tunggu, Phoenix sedang terburu-buru saat ini. Dia dengan cepat menghalangi Chen Jiu dan berkata, Chen Jiu, jangan terburu-buru. Minggir, kamu benar-benar ingin membunuh wanita secantik itu? Tidakkah kamu memanggilnya gadis jelek? Karena kamu tidak menyukainya, sebaiknya kamu bunuh King Jing saja agar dia tidak membalasmu dan membuatmu marah. Kata Chen Jiu dengan wajar. Hei, kamu tidak bisa membunuh, kamu tidak bisa membunuh. Aku hanya sengaja mempersulitnya, tetapi aku tidak ingin dia mati. Bagaimanapun, aku telah menjadi lawan selama bertahun-tahun. Meskipun aku memiliki hubungan yang buruk, aku selalu memiliki perasaan. Phoenix mencoba memohon kepada Wan Mei lagi. Phoenix, aku tidak membutuhkan kebaikanmu yang palsu. Wan Mei berterima kasih, tetapi mulutnya tidak berterima kasih. Oh, benar-benar tidak ingin membunuh. Kalau begitu aku akan menyesuaikan diri. Mengajar, mengajarnya untuk patuh. Chen Jiu mengubah nadanya dan tidak bisa menahan senyum. 1064 Bagus, bagus, suami, dengarkan. Ajari, ajari, ajari saja. Membunuh tidak perlu. Phoenix mengangguk cepat, yang merupakan dukungan tanpa syarat. Membunuh. Itu salah. Tujuan Chen Jiu sebenarnya adalah agar mereka berhenti bertengkar. Ketika mereka akur, dia dapat melihat bahwa meskipun mereka adalah lawan, mereka juga saling menghargai. Meskipun mereka saling membenci dan ingin memperbaiki satu sama lain, mereka sama sekali tidak ingin satu sama lain mati. Oleh karena itu, Chen Jiu memecahkan permainan yang tampaknya berisik dan tak berujung itu dalam satu kalimat. Para prajurit melakukan gerakan yang sulit. Jika tidak, kedua wanita itu bertengkar tanpa henti. Dia tidak dapat membuat alasan yang jelas. Bagaimanapun, mereka memiliki kenyataan sebagai suami istri dengan Wan Mei. Tidak baik jika mereka terlalu bias terhadap Phoenix. Saat ini, Phoenix tidak masalah. Itu adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan perasaan dengan Wan Mei. Chen Jiu tidak hanya memerintahkan, Wan Mei, kemarilah. Aku, apa yang ingin kamu lakukan? Wan Mei Ki menatap dan tanpa sadar mendatanginya. Angkat kepalamu dan lihat aku. Tanya Chen Jiu. Apa yang baik untukmu? Wan Mei marah dan mendongat dengan tatapan konyol. Sekarang Chen Jiu memiliki temperamen yang terpisah dan mulia dan tidak lagi ceroboh seperti kemarin. Pohon giyok dekat dengan angin, anggun dan indah. Posturnya tinggi dan tegap, wajahnya hangat dan damai, matanya penuh kasih sayang, dan wajahnya penuh makna yang dalam. Tiba-tiba, Wan Mei tampaknya memahami arti dari tindakan Chen Jiu yang baru saja dilakukan. Dia tidak lagi marah untuk sesaat, tetapi dia tidak dapat menahan rasa terima kasih kepadanya. Ternyata dia tidak benar-benar ingin bunuh diri, hanya ingin kita berhenti bertengkar. Pria ini tampaknya sangat tampan. Dia layak untuk dirinya sendiri. Untuk sementara waktu, Wan Mei memiliki perasaan hati. Wajahnya tanpa sadar memerah dan sangat cantik. Bagaimana kabarmu, Wan Mei? Apakah suamiku tampan? Phoenix tidak banyak berpikir di sampingnya. Dia sedikit puas diri. Ya, tidak buruk. Tiba-tiba menundukkan kepalanya lagi, dan Wan Mei mengenali Chen Jiu. Iri, burung Phoenix itu bangga dan bertanya, Suamiku, bagaimana caramu mengaturnya? Ajari dia. Wan Mei, berlututlah. Chen Jiu tidak menjawab burung Phoenix. Sebaliknya, dia langsung memberi perintah tanpa malu kepada Wan Mei. Apa? Wan Mei terkejut, dan rasa terima kasih dari momen sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi tidak ada. Orang mati itu benar-benar mengalir ke ekstrim. Suamiku, di mana nadamu? Ajari aku, kamu milikku. Burung Phoenix menangkapnya terlebih dahulu dan memberikannya kepada yang lain. Baiklah, istriku, suamiku baru saja berlatih dan telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ada sedikit perasaan di sini. Biarkan dia melayaniku, itu akan sangat membantu untuk pemulihan. Kata Chen Jiu dengan ramah. Benarkah? Haruskah aku melayani suamiku? Phoenix terkejut karena merasa senang. Bagus itu bagus, tetapi kamu tidak ingin mengajarinya. Meskipun Chen Jiu ingin melakukannya, dia benar-benar takut untuk membantu. Itu benar. Jika aku ingin menikmatinya, aku bisa menikmatinya kapan saja. Sekarang aku akan membuatnya lebih murah untuknya terlebih dahulu. Selama aku bisa membuatnya patuh, aku akan memberinya kecantikan. Phoenix berpikir itu sama. Tetap penting untuk mengajari Wan Mei, jadi dia tidak peduli tentang apapun. Wan Mei, apa yang kamu tunggu? datang dan berlutut. Chen Jiu menghibur Phoenix dan kemudian memarahi Wan Mei. Aku, ya, meskipun Wan Mei merasa sedikit terhina, dia masih tidak bisa menahan keagungannya. 1065. Melihat kepuasan diri Wan Mei di sana, Phoenix juga ikut bersenang-senang, dan Chen Jiu tentu saja ingin menjaga suasana hatinya. Ia tampak seperti dewa sejati, lebih seperti seorang jenderal yang berlari kencang di atas kuda, melesat ke langit dan membunuh bumi, tanpa henti. Setelah menaklukkan Phoenix, gua itu sunyi dan tenang. Chen Jiu menatap Wan Mei dengan penuh penyesalan dan berkata, maaf, dia sebenarnya adalah hati tahu bermulut pisau. Jangan salahkan dia. Aku mengerti, Chen Jiu, mungkin dia tidak akan sesempit itu saat kau menanamkan racun padanya nanti. Wan Mei menganggup dan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan malu-malu. Eh, aku khawatir aku tidak bisa mendekatinya sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendekatimu. Tanpamu, langit dan bumiku akan kehilangan kilaunya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan memeluk Wan Mei dengan penuh kasih sayang di lengannya. Chen Jiu, aku, kata Wan Mei Yu, menatap Chen Jiu, dia tidak bisa menghadapi perasaan ini. Baiklah, aku tahu hatimu masih belum bisa menerimanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Sekarang kita hanya butuh cinta yang baik. Apakah itu cukup? Chen Jiu kemudian bertanya, anggap saja ini sebagai mimpi. Baiklah, cintailah aku dengan baik. Wan Mei tidak berkata apa-apa lagi, merentangkan tangannya dan membiarkan pria itu melakukannya. Chen Jiu, mimpi itu adalah bangun. Wan Mei akhirnya memeluknya erat, jelas enggan untuk menyerah. Selama kamu menganggupkan kepala, mimpi kita bisa bertahan selamanya. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku, kata Chen Jiu dengan nada sombong. Aku tidak tahu. Jangan memaksaku lagi, iya. Wan Mei Mei mengerutkan kening, dan hatinya juga sangat kusut. Jika kamu tenggelam dan jatuh, itu pasti sesuatu yang tidak bisa diterima Wan Mei. Tetapi setelah jatuh cinta pada Chen Jiu, tidak realistis untuk mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun padanya. Jika kamu meninggalkannya, bagaimana kamu bisa melupakannya? Baiklah, aku tidak akan memaksamu, Wan Mei. Aku tidak tahu berapa lama lagi di masa depan, tetapi aku harap kamu mundur dan membiarkan Phoenix terlebih dahulu. Chen Jiu menasihati, aku tidak ingin kamu bertengkar sepanjang hari. Baiklah, tidak masalah. Aku akan membiarkan dia mencoba untuk tidak peduli padanya. Wan Mei menganggup dan langsung setuju dengan Chen Jiu. Bagaimanapun, dia mengambil semua keuntungan dari pria ini. Phoenix bahkan tidak bisa minum sup. Dalam hatinya, pihak lain sebenarnya yang paling menyedihkan. Yang diinginkan seorang wanita sebenarnya hanyalah rasa keseimbangan. Bagaimanapun, Wan Mei telah menemukan titik keseimbangan ini dan tekanan psikologisnya dapat dilepaskan, sehingga kebenciannya terhadap Phoenix telah banyak menghilang. Dengan pengakuan Wan Mei, hari-hari setelah Chen Jiu benar-benar alami dan pemalu. Selain berkultivasi, dia dan kedua wanitanya menikmati pegunungan dan melihat pemandangan. Itu adalah pelukan dari kiri ke kanan. Betapa bahagianya. Gadis jelek, semangat ituan. Begitulah yang sering diucapkan Phoenix akhir-akhir ini. Demi mempercepat pemulihan Chen Jiu, Phoenix memerintahkan Wan Mei untuk menundukkan wajahnya dan berlutut di hadapan Chen Jiu tanpa mempedulikan tempat dan waktu. Jika sebelumnya, dia mungkin akan melawan Phoenix, tetapi sekarang Wan Mei sepenuhnya menuruti perintah Phoenix. Dia mengatakan apa yang dikatakannya dan tidak membantahnya. Begitu mendapat perintah, dia langsung berlutut. Wanita jalang, kamu memang wanita jalang. Meskipun Phoenix masih cemburu akan hal ini, dia hanya memarahi beberapa patah kata dan bersenang-senang, dan dia tidak terus-menerus memarahi. Membasu kaki dan menyiram air. Hal-hal seperti ini belum berhenti akhir-akhir ini, tetapi Wan Mei tampaknya benar-benar kagum. Dia tidak mengeluh tentang hal itu, sehingga minat Phoenix untuk merenovasinya baru-baru ini tidak dapat dihindari akan sangat berkurang. Membosankan sekali, Dewi yang sempurna. Sungguh mengecewakan untuk tunduk pada celana dan selangkangan pria dengan mudah. Phoenix menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah kehilangan lawannya. Baiklah, Phoenix, ini membuktikan bahwa aku pandai dalam menyetel dan mengajar. Apakah kamu merasa tidak puas? Chen Jiu menasihati, berpikir bahwa Phoenix tidak ada hubungannya. Apakah salah bagi orang lain untuk patuh? Suamiku, mengapa kamu selalu berbicara untuknya akhir-akhir ini? Apakah ada sesuatu di antara kalian yang disembunyikan dariku? Pada saat ragu, Phoenix dengan tajam memperhatikan sesuatu, karena dia tidak dapat memahami hal yang aneh baru-baru ini. 1066. Tidak, Phoenix, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa kami sembunyikan darimu? Chen Jiu merasa bersalah dan dengan cepat menjelaskan. Benarkah? Akhir-akhir ini, kalian berdua sepertinya memakai celana panjang. Phoenix berkata dengan genit, Suamiku, wanita ini adalah rubah. Semangat rubah, jalan besar. Bermainlah saja, tetapi jangan tersanjung dan bingung olehnya. Aku tahu, aku tahu. Chen Jiu menganggup cepat. Ham, Wan Mei tidak sepenuhnya kehilangan kesabaran. Dia juga sedikit tidak senang ketika mengatakannya. Bajingan, Barang, apakah kamu masih tidak yakin? Berdiri dan segera tutup mulutmu. Phoenix mendorong satu inci. Aku, Wan Meiki menatap Chen Jiu, tetapi dia berdiri dan dengan lembut mengipasi dirinya sendiri. Aku Bajingan, aku jalang. Hampir sama, Phoenix sangat puas dan tidak dapat menahan tawanya kepada Chen Jiu, Suamiku, kamu baru saja beradaptasi. Kamu telah mengajar dengan sangat baik. Dewi yang sempurna itu sangat murahan. Aku khawatir dunia tidak dapat membayangkannya. Baiklah, istriku, jangan bertengkar dengannya. Sudah larut, ayo pergi. Chen Jiu menghibur dan bergegas membawa kedua wanita itu turun dengan gila. Suamiku, bolehkah aku melakukannya nanti? Ketika masalah itu datang, Phoenix merasa perlu untuk mengubah mode keceriaan bawaannya. Oh, istriku, apakah kamu akan bersenang-senang lagi dengan apa yang telah dia gunakan? Chen Jiu membatalkan keputusan Phoenix dalam satu kalimat. Itu tidak baik, sebaiknya aku datang lebih dulu. Dia masih gadis kecil. Jangan memberinya kesenangan hari ini dan membuatnya murahan. Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan tajam. Phoenix, kamu sangat cantik hari ini. Chen Jiu tidak menjawab, tetapi kemudian memanjakan Phoenix, yang membuatnya jatuh cinta lagi dan tidak dapat melepaskan diri. Ah, setelah beberapa saat, Phoenix pingsan sepenuhnya. Chen Jiu membawa Wan Mei dengan tren. Itu adalah milik sempurna lainnya darinya. Eh, suami, Wan Mei gemetar lembut, dan beberapa air mata mengalir di wajahnya. Wan Mei, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Chen Jiu meminta maaf dan sangat menyesal. Tidak masalah jika cinta suami-suami, tidak peduli seberapa kerasnya, bagaimana orang dewasa saya bisa peduli pada seorang penjahat. Wajah Wan Mei puas. Selain itu, esensi suami diberikan kepadaku oleh Hua, dan aku harus puas. Terima kasih atas pengertianmu, Wan Mei, biarkan suamimu mencintaimu dengan baik. Kemudian, Chen Jiu membawa sepasang kaki panjang yang sempurna dari Dewi yang sempurna, yang merupakan awal dari cinta yang tak berujung. Hari demi hari, dan berulang kali, ada kelangsingan dan katarsis Chen Jiu. Meskipun Wan Mei dan Phoenix tidak saling berhadapan, sebenarnya tidak ada konflik besar. Selain itu, dengan perjodohan yang disengaja dari Chen Jiu, hubungan mereka memanas dari hari ke hari. Awalnya, mereka adalah wanita cantik terbaik. Jika mereka tidak dalam hubungan yang bermusuhan, mereka pasti sepasang saudara perempuan yang baik yang saling menyayangi. Sekarang mereka dipaksa untuk hidup di bawah seorang pria. Mereka hampir tidak memiliki rahasia satu sama lain. Hubungan berkembang sangat cepat. Kebahagiaan tak terbatas dan menikmati berkah dari seluruh orang. Sebagai seorang pria, ia dapat berkelok-kelok dan mengalir kemana-mana dan memancing hutang emosional. Sebagai wanitanya, ia harus menjaga tubuhnya seperti batu giyok. Ini mungkin tidak adil, tetapi tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Chen Jiu berdiri teguh, berani melawan surga, bersumpah untuk menyerang para dewa, dan bertarung serta membunuh demi keluarga dan para wanitanya tanpa mengeluh atau menyesal. Ia memiliki lebih dari beberapa wanita, yang juga merupakan anugerah dari Tuhan. Itu milik kesejahteraan eksklusif pria. Di kuil surga dan bumi dan ruang para dewa di bawah pilar langit, Zhao Yan, Qian Yuer, Meng Meng, Fang Rou, Cheng Keh dan lima peri sangat menyebalkan akhir-akhir ini. Li Yuan dulu membuat mereka memandang ke atas dan menghormati kakak-kakak senior mereka seperti dewa, tetapi sekarang mereka seperti anjing kudisan. Mereka harus berbicara dengan mereka ketika mereka tidak punya pekerjaan. Ambisi serigala itu jelas. Bagaimana mungkin kelima peri yang memakan sum-sum dan tahu rasanya tidak tahu tujuan pria itu mendekatinya berulang kali. Dia hanya rakus akan tubuh halus putri dewa mereka dan ingin bersenang-senang. Tetapi tubuh dan pikiran telah lama diberikan kepada Chen Jiu. Bagaimana mereka bisa mentolerir permainan pria lain. Jadi setelah mereka menyadari niat Li Yuan, mereka sering menemukan alasan untuk menolak pendekatannya, dan hampir berbalik melawannya. Di kuil, tubuh cantik dan indah dari kelima wanita itu tergantung di kehampaan. Mereka tampaknya sedang berlatih, tetapi mereka hanya mengobrol. Sialan Li Yuan, dia tidak tahu malu. Kenapa dia ada di sini lagi? Kian Yuer berkata dengan ketidakpuasan yang tak berujung. Apakah kamu tidak tahu kita sedang berlatih? Ketika seorang pria mengejar seorang wanita, dia sangat berkulit tebal. Abaikan dia dan biarkan dia menunggu di luar. Zhao Yan memarahi dengan marah, tetapi juga sedikit marah. Sepertinya para tetua benar, untuk tinggal di kuil, kamu harus menjadi saudara senior pencegahan kebakaran dan anti pencurian. Mengmeng mengangguk dengan polos. Aku tidak tahu kapan dekan bisa membiarkan kita keluar. Jika kita menemukan Chen Jiu, kita tidak perlu takut padanya. Lailak mendesah. Iya, keilahian dari lima elemen tidak dapat diserap untuk sementara waktu. Haruskah kita tinggal di sini sepanjang waktu? Fang Rou juga khawatir. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Jiu. Jika dia keluar untuk bertarung kali ini, apakah dia akan memberikan ide-idenya kepada dewa-dewa lain? Kian Yuer mengeluh dan mendesah, tidak ada gunanya bagi kita untuk membela diri kita sendiri di sini. Jika dia bahagia di luar dan mengumpulkan wanita tanpa pandang bulu, dia akan sangat kasihan pada kita. Baiklah, Yuer, jangan mengeluh. Chen Jiu telah membawakan kita prestasi hari ini. Kita sangat diperhatikan dan disayanginya. Kita seharusnya lebih perhatian padanya. Jika dia mau, biarkan dia menerima lebih banyak wanita. Zhao Yan tiba-tiba menjadi sangat tercerahkan. Saudari Yan, ada apa denganmu? Tidak seperti dirimu. Beberapa peri terkejut sejenak. Ada sebelah selir kekaisaran di depan dan Phoenix di belakang. Apa gunanya jika ada begitu banyak wanita? Zhao Yan mendesah pelan. Jelas bahwa dia tidak takut gatal ketika ada lebih banyak kutu. Saudari Yan, kami pikir kamu benar-benar tidak cemburu. Kami akan memecahkan totless itu. Kian Yuer berkata tiba-tiba, kalau tidak, kita akan menghubungi Li Yuan dan membuat Chen Jiu khawatir tentang kita. Jangan bermain api, kita harus percaya pada Chen Jiu. Zhao Yan dengan tegas menolak. Lima saudari seperguruan, aku punya berita tentang Chen Jiu. Tidakkah kamu tahu apa yang ingin kamu dengar? Li Yuan tidak bisa menunggu di luar dan menjadikan Chen Jiu sebagai batu loncatan. 1066. Apa, bagaimana kalau kita dengarkan berita Chen Jiu? Mendengar perkataan Li Yuan, Zhao Yan dan kelima wanitanya langsung bersemangat. Chen Jiu sedang berperang. Jika dia tidak mengkhawatirkannya, dia juga menipu dirinya sendiri dan orang lain. Bagaimana mereka bisa mengabaikan berita tentangnya sekarang? Adik seperguruan muda, jika kamu tidak mendengarkan, kakak seperguruan yang akan pergi. Li Yuan berteriak lagi di luar. Kakak seperguruan Li, tunggu sebentar, kita akan segera menyelesaikannya. Zhao Yan membuat keputusan dan segera meminta Li Yuan untuk tinggal. Yin Yin tersenyum dan Li Yuan tetap tinggal. Setelah menunggu beberapa saat, Zhao Yan dan kelima wanitanya menyambut Li Yuan dengan penuh perhatian. Jalang. Kalian benar-benar lima jalang sejati. Kalian begitu terobsesi dengan pemborosan. Jika kalian menyadari manfaat dari pria, kalian harus berlutut di hadapanku satu per satu. Dia mengutuk dalam hatinya, tetapi Li Yuan tersenyum dan berkata, adik seperguruan muda, tidakkah kamu mengundangku masuk? Ah, kakak seperguruan, silakan masuk. Meskipun enggan, Zhao Yan mengundang Li Yuan masuk tanpa persetujuan mereka untuk menanyakan kabar Chen Jiu. Setelah memasuki rumah, kenam orang itu menemukan meja bundar untuk duduk. Kian Yuer tidak sabar untuk bertanya, ada apa dengan Chen Jiu? Adik seperguruan muda, kamu harus berpegang teguh pada apa yang kukatakan. Li Yuan berkata dengan wajah sedih, menurut informasi yang dapat dipercaya, dia sudah meninggal. Apa, meninggal? Bagaimana mungkin? Kelima wanita itu berdiri dalam sekejap. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayainya dan tampak salah. Hei, adik seperguruan muda, tolong simpan kesedihanmu. Kematian seperti lampu yang padam. Lebih baik kamu melupakannya. Li Yuan berkata lagi dengan nasihat yang baik, berharap putri kelima akan berkata kepada Chen Jiu, jika kamu memiliki saudara senior untuk menjagamu di masa depan, kamu akan lebih bahagia. Tidak, kami tidak percaya dia sudah meninggal. Apa yang terjadi? Zhao Yan bertanya kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya ceritanya panjang. Kemudian, Li Yuan menjelaskan pengalaman Chen Jiu panjang lebar. Pada saat ini, dia tidak berpura-pura. Dia menceritakannya secara terperinci. Akhirnya, dia menghela nafas, begitulah masalahnya. Chen Jiu dikepung oleh Dewi yang sempurna. Tidak ada berita selama beberapa hari. Tidak diragukan lagi dia akan mati. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah maksudmu Chen Jiu membawa pasukan untuk menduduki Gunung Jiulian, membuat marah Dewi yang sempurna, dikepung olehnya dan kehilangan berita. Zhao Yan mengerti dan berkata, apa yang dia katakan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan. Adik seperguruan, jangan berharap. Pada hari itu, seorang murid datang melapor dan melihat awan darah menutupi langit di Gunung Jiulian dari kejauhan. Konon, lebih dari seratus ribu orang tewas. Mereka berdua membuat api sungguhan. Tidakkah menurutmu Chen Jiu kecil itu bisa mengalahkan Dewi yang sempurna? Li Yuan kemudian menegaskan, menurut informasi yang dapat dipercaya, Dewi yang sempurna itu menjanjikan pernikahan dengan Raja Perancis. Faktanya, itu hanya untuk beberapa maskawin. Kekuatannya tidak sebanding dengan Phoenix, dan dia tidak bisa menyelamatkan Chen Jiu. Pokoknya, kehidupan ingin melihat orang dan kematian ingin melihat mayat. Jika kita tidak melihat mayatnya suatu hari nanti, kita tidak akan percaya dia sudah mati. Zhao Yan bertekad, tetapi mereka tidak tertipu. Adik seperguruan, jangan berharap, orang-orangku sudah pergi untuk menanyakan, dan aku yakin akan segera ada berita. Li Yuan membuju, dan tangan besar itu diam-diam menarik ke arah Zhao Yan, kalau kakak senior menjagamu di masa depan, kamu akan terus bahagia. Pa, dengan suara, Zhao Yan tidak ragu untuk membuka telapak tangan Li Yuan, melotot tajam padanya dan berkata, kakak senior, tolong hormati poin-poin penting. Kita semua punya keluarga, kalau kamu baik-baik saja, silakan kembali. Baiklah, ketidakmampuan Chen Jiu telah menjadi hantu yang mati. Apakah kamu ingin memikirkannya? Apa yang baik tentang dia? Li Yuan marah dan tidak bisa menahan diri untuk membuka jendela atap. Kami benar-benar mencintainya, kakak senior. Tolong jangan terlibat lagi, Zhao Yan berkata dengan wajah datar. Tidak, aku tidak menerimanya. Mengapa kamu memberinya salah satu dari lima peri? Aku, pasang, aku akan masuk, dan aku akan bersaing secara adil dengannya. Li Yuan segera berteriak dengan semangat tinggi, aku tidak percaya pada putra Tuhanku yang elegan. Lebih baik menjadi hantu yang tidak kompeten. Kakak senior, ada banyak wanita yang menyukaimu. Mengapa kau harus datang untuk mengoreksi dan mengganggu kami? Zhao Yan berkata dengan sangat tidak senang. Aku menyukaimu. Sesederhana itu, Li Yuan ba berkata, tunggu. Aku akan mengirim tubuh Chen Jiu kembali dan membiarkanmu mati sepenuhnya. Silakan bantu dirimu sendiri, kakak senior. Zhao Yan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi langsung mengantar para tamu. Ham, Li Yuan menatap tajam. Dia marah dan pergi. Dasar jalang, aku akan menangkapmu dan membunuhmu di masa depan. Tidak akan mati, Chen Jiu Yi akan baik-baik saja, kita harus percaya padanya. Di dalam rumah, memaksakan diri untuk percaya, dan kelima wanita itu selalu tidak bisa menyerah pada Chen Jiu. Menurut Li Yuan, penampilan kelima wanita itu tidak lucu. Dia dengan marah kembali ke Allah Hun Yuan dan segera mengirim anak buahnya untuk bertanya dan bertanya, sialan, mengapa tim yang keluar untuk menyelidiki belum kembali. Tuan Yuan Wang, tenang saja. Mungkin akan segera ada berita. Seorang pembantu rumah tangga setengah bayar dengan hormat menasihati. Keluarlah dan cepatlah. Ada apa? Li Yuan melambaikan tangannya dan tidak bisa menunggu. Ya, pria paru bayar itu turun, dan Li Yuan berkata dengan muram, ketika aku mendapatkan tubuh Chen Jiu, aku harus bersenang-senang. Singkirkan tubuh kelima peri kalian, dasar jalang. Aku harus membiarkan kalian berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Ketika omongan besar itu keluar, itu adalah kebaikan berulang kali, tetapi ditolak. Li Yuan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kelima peri, dan dia semakin marah kepada mereka. Posisi tingginya yang telah lama telah mengembangkan karakternya yang sombong. Jika dia menyukai wanita, dia harus mendapatkannya, bahkan dengan cara apapun. Ham, jalang, sebaiknya kau tidak memaksaku untuk menggunakan kekerasan, kalau tidak kau akan disiksa. Li Yuan berpikir dengan getir. Jika mereka tidak menuruti dengan lembut sepanjang waktu, dia akan menjadi kuat. Laporkan, Tuan Yuan Wang, ada berita dari tim yang akan keluar untuk menyelidiki. Pada saat ini, suara cemas pria parubaya itu terdengar lagi. Oh, akhirnya ada berita. Masuklah dan jelaskan secara rincin. Apakah mereka mendapatkan tubuh Chen Jiu dan apakah Dewi yang sempurna menjual wajahku? Li Yuan terkejut. Dia segera berdiri dan bertanya dengan ramah. Kali ini, demi keamanan, Li Yuan mengeluarkan tokennya. Dia percaya bahwa Dewi yang sempurna tidak akan menyelamatkannya dari wajah mayat. 1067. Itu ide yang bagus, tetapi sangat disayangkan Li Yuan tidak berumur panjang, dan perkembangannya tidak akan berjalan sesuai harapannya. Mendengar pertanyaannya, wajah pria parubaya itu langsung menunduk, yang sangat jelek. Hei, ada apa? Cepat beritahu aku. Bukankah Dewi yang sempurna memberiku tubuh itu? Li Yuan langsung menjadi marah. Wanita jalan kecil ini merasa senang menemukan Raja Dharma. Saat aku melihatnya suatu hari nanti, aku harus meletakkannya di bawah tubuhku dan mempermalukannya dengan baik. Tuan Yuan, tenanglah dan dengarkan aku perlahan. Pria parubaya itu menenangkan pikirannya dan berkata dengan lemah, orang-orang yang pergi untuk menyelidiki tidak mengirimkan berita, dan kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi orang-orang dan kuda-kuda lainnya beruntung melihat mereka menghilang ketika mereka melewati Gunung Jiulian. Itu sangat mengerikan. Hal mengerikan apa yang bisa mereka makan oleh hantu di siang bolong? Li Yuan segera berusaha keras. Iya, Tuan, mereka memang dimakan oleh sekelompok setan. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit ketakutan, menurut berita yang dapat dipercaya, ada banyak Raja Iblis di Gunung Jiulian. Mereka ganas dan sangat cacat. Siapapun yang berani mendekat akan menjadi santapan di mulut mereka. Sungguh mengerikan. Bagaimana dengan Dewi yang sempurna? Bukankah dia pergi untuk melawan Gunung Jiulian? Li Yuan berteriak lagi. Tuan Yuan, jika tidak ada kesalahan, dia akan dikubur di perut Iblis atau menjadi tawanan Chen Jiu. Kemampuannya untuk memanggil Iblis benar-benar terlalu berubah. Dia pasti telah menderita kerugian besar di tangan para Dewa dan Kuil kali ini, dan bahkan tidak ada yang lolos. Pria parubaya itu terkejut. Apa, makhluk yang tidak kompeten, begitu kuat? Li Yuan marah dan tidak bisa menahan amarahnya. Sialan Chen Jiu, Dewi yang sempurna seperti sampah, aku akan membuatmu terlihat baik suatu hari nanti. Tuan Yuan, Chen Jiu mewakili Kuil Surga dan Bumi kita kali ini. Bagaimanapun, ini adalah kemuliaan Kuil kita bahwa dia dapat mengalahkan para Dewa. Kamu seharusnya tidak melakukannya padanya sekarang. Pria parubaya itu segera membujuknya. Aku tahu aku tidak akan melakukannya. Chen Jiu telah menangkap Dewi yang sempurna. Ku rasa Raja Perancis tidak akan menyerah, jadi biarkan mereka menggigit anjing itu. Li Yuan Qi segera memerintahkan, kamu diam-diam mengirim seseorang untuk memberitahu Raja Perancis bahwa tunangannya telah ditangkap. Jika kamu tidak cepat, itu akan menjadi mainan di bawah orang lain. Iya, Tuan Yuan benar-benar pintar. Sungguh luar biasa duduk di gunung dan menyaksikan hari mau bertarung. Pria parubaya itu mengaguminya dan segera mulai menghadapinya. Dilihat dari kekuatan Allah Hun Yuan, mudah sekali menyebarkan berita di seminari para Dewa. Sialan Chen Jiu, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Li Yuan Qi sangat marah. Dia tidak bisa menahan kebencian di seluruh wajahnya. Yang datang bukanlah tubuh Chen Jiu, tetapi penangkapannya terhadap Dewi yang sempurna, yang membuatnya sangat tidak dapat diterima. Di musim semi yang biru jatuh, bulan hijau menyeret tubuh lelah yang harum dan segar itu kembali. Ketika Kaisar melihat riak pikiran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan peduli, Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa? Mengapa tidak ada kabar selama berhari-hari? Sialan, Anjing-anjing tua itu hanya mengambil keuntungan dan tidak makan. Tidak peduli bagaimana aku memohon kepada mereka, mereka tidak mau memberiku akomodasi. Siaotian, ibuku benar-benar telah berusaha sekuat tenaga. King Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tidak berdaya. Apa, Niang? Tidak bisakah kamu menahannya? Kaisar segera menjadi sangat khawatir. Niang, mengapa kamu tidak memohon kepada mereka beberapa kali? Siaotian, ibuku sudah memohon pada mereka tiga kali. Kau tidak tahu, tiga anjing tua mereka, tipuan itu. Hei, di mana ibuku berada, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. King Yue tidak dapat berkata apa-apa lagi. Wajahnya cukup merah dan sangat malu. Niang, bagaimanapun, kau sudah dipermainkan oleh mereka tiga kali. Bukankah sangat disayangkan jika kau tidak mendapatkan sedikit bunga kembali? Kaisar menasihati dengan cara yang berbeda, tubuh Niang sangat indah. Aku tidak percaya mereka tidak ingin serakah. Selama kau tampil dengan baik, begitu kungfumu tiba, alu besi dapat digiling menjadi jarum. Aku tidak percaya mereka dapat menolak pesonamu. Siaotian, kau, kau kejam mendorong ibumu ke dalam lubang api. Bulan hijau menatap putra surga, dengan mulut kecil, tetapi juga sedikit kebencian yang dalam. Ibu, tidak bisakah kau berkorban demi putramu? Kaisar bertanya lagi. Aku, Siaotian, aku sudah mencoba yang terbaik. King Yue menggelengkan kepalanya dan tidak ingin pergi lagi. Dia kemudian bangkit dan berkata sambil membelakangi putra langit, pergilah, aku akan menunggumu nanti. Tidak nyaman bagimu untuk berada di sini. Ibu, tidak cukup untuk menghitung putramu, kumohon. Kaisar kemudian berlutut di hadapan King Yue. Hei, Siaotian, apa yang kamu lakukan? Pria itu memiliki emas di bawah lututnya. Cepat bangun. King Yue juga tidak dapat menahan perasaan tertekan dan bergegas bangkit untuk membantu Kaisar. Ibu, aku tidak akan bangun. Jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan bangun hari ini. Tetapi Kaisar memainkan permainan nakal dan memeluk kaki panjang King Yue. Sulit untuk melepaskannya. Eh, kamu, jangan lakukan ini. King Yue tiba-tiba menjadi sangat malu, dan wajahnya sangat malu. Ibu, kamu sangat harum di sini. Kaisar menatap bulan hijau. Dia tidak dapat menahannya. Siaotian, jangan lakukan ini. Bangunlah dulu. Ada yang harus kita bicarakan. Beberapa kata malu tidak dapat diucapkan. King Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak buru-buru membujuknya agar berbicara. Tidak, jika ibuku tidak berjanji padaku, aku tidak akan bangun. Aku suka ibuku. Kaisar terobsesi menempelkan wajahnya di situ dan berlama-lama dengan lembut. Dia sangat menikmatinya. Ekspresi di wajahnya mabuk. Eh, kamu, King Yue menatap. Dia tidak mengenakan apapun di dalam. Jika ini terus berlanjut pada Kaisar, itu akan menjadi kesalahan besar. Benar saja, putra surga segera tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang kecantikan kelas atas seperti itu dengan wajah haus. Dia memohon, Bu, aku ingin mencicipi seleramu. Oke. Apa, kamu bajingan? King Yue sangat marah sehingga dia menamparnya langsung dan menamparnya dengan keras. Siaotian, apa yang kamu gila? Aku ibumu. Iya, kamu adalah ibuku. Ibuku tersayang. Tetapi mengapa orang lain dapat menikmatimu sesuka hati? Tetapi aku tidak bisa. Kaisar bertanya dengan egois. Kamu, bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Kita adalah saudara dekat dan tidak bisa terlalu dekat. King Yue jiao minum, yang merupakan pendidikan yang serius. Aku tidak peduli. Ibuku sangat cantik. Aku tidak bisa tawar-menawar dengan orang lain. Aku akan menangkapmu, kata Sang Kaisar sambil mengangkat roknya dan menusukkannya ke dalam. 1068. Ah, kamu gila. R. Tidak, Siaotian, aku berjanji padamu, cepatlah keluar. Aku berjanji padamu, segeralah keluar. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan denganmu. King Yue benar-benar tidak tahan. Dia dengan cepat menyetujui permintaan Kaisar, jangan sampai dia membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Jika saat itu tiba, mereka tidak akan punya muka untuk bertemu orang. Ibu, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar berjanji padaku? Kaisar akhirnya menahan diri. Di depan kepentingan dan kecantikan, dia memilih kepentingan dengan mengesankan. Iya, Siaotian, kamu membiarkan ibumu melambat selama sehari dan terus memohon padamu besok. King Yue mengangguk, dan benar-benar tidak ada cara untuk mengambil putra surga. Terima kasih, ibu, kalau begitu aku akan kembali dan menunggu kabar baikmu. Kaisar segera pergi, tetapi dia tidak terlalu serakah. Hei, di matamu, apakah niang hanya alat? King Yue menghela nafas dan duduk di tepi toko, sangat tertekan. Ketika Kaisar kembali ke rumah, dia juga tampak garang dan kusut. Maafkan aku, ibu, aku harus menggunakan cara ini untuk membuatmu berkompromi. Sebenarnya, aku tidak mau, tetapi kamu sangat cantik. Jika kamu tidak berjanji lagi, aku benar-benar khawatir tidak akan bisa menahannya. Sial, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu buruk? Putra Langit bertanya pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia membenci dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi dia segera menyingkirkan semua tanggung jawab. Chen Jiu, itu semua karena kamu. Jika kamu tidak mengambil semua wanita terbaik, bagaimana mungkin aku memiliki pikiran buruk tentang ibuku, brengsek, aku harus membunuhmu. Di gua bulan hijau, lelaki tua hijau itu datang pada saat yang tepat. Dia memegang benda besar di tangannya, yang hampir mengejutkan bulan hijau. Aku sudah beberapa hari tidak memainkan ini, King Yue. Hari ini guru membiarkanmu berhubungan seks, kata Biluo dengan senyum jahat di wajahnya. Guru, tolong jangan. Sebenarnya, sudah cukup bagi orang lain untuk memilikimu. King Yue dengan cepat memohon belas kasihan. Selalu tampak tak tertahankan. Dalam beberapa hari terakhir, dia memohon pada tiga tetua Jubau di siang hari dan menunggu Biluo di malam hari. Ini benar-benar sulit baginya. Baiklah, King Yue, ayolah, jangan malu-malu. Aduh, kamu benar-benar siap di bawah. Apakah kamu sangat bersemangat untuk melihat benda ini? Ketika Biluo membujuk, veteran itu merasa lebih bersemangat. Aku, aku tidak, King Yue menjelaskan, tetapi bagaimana mungkin Biluo mendengarkannya saat ini? Itu dipaksa untuk memanjakannya. Setelah semalaman gelisah, ketika Biluo siap untuk pergi dengan puas di pagi hari, bulan hijau tertegun dan lumpuh di sana. Anggota badan yang harum, salju, tubuh, ling jatuh dan berayun tidak teratur. Untungnya, putra surga tidak datang. Kalau tidak, dia tidak akan membantu melompatinya. Dia tidur sampai siang, Green Moon terbangun samar-samar. Melihat tubuhnya yang merah dan lembut, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dan meratap. Apakah dia ditakdirkan untuk dipermainkan oleh pria sepanjang hidupnya? Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Meskipun aku sangat keren, aku tidak bisa murahan. Pria yang mempermainkanku adalah mereka. Wajah King Yue tiba-tiba menjadi tegas. Meskipun aku gila akhir-akhir ini, aku tidak sepenuhnya tidak memiliki manfaat apapun. Inti magnet katodeku telah terbentuk. Begitu muncul, aku dapat mengumpulkan semua esensi matahari dan surga secara tidak sadar untuk meningkatkan jumlah genku. Xiao Tian, ibuku tidak akan melakukan ini, tetapi kamu memaksaku untuk menempuh jalan seperti itu. Jika ibuku mempermalukanmu saat itu, jangan membenci ibuku. King Yue menghela nafas dan tidak dapat menahan diri untuk mengenakan rok putih yang menawan dan pergi. Putih melambangkan kemurnian dan kesucian. Bulan hijau telah dipelihara berulang kali. Meskipun memiliki sedikit angin dan cinta, itu lebih feminin. Melihatnya, jelas bahwa itu adalah esensi rubah dan rubah murni, yang cukup untuk membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Postur yang indah, menawan, kaki putih dan lembut, kecantikan yang bulat dan terbalik. Pinggulnya, semuanya memperlihatkan kecantikannya, yang membuat para lelaki tergila-gila. Di aula pengumpulan harta karun, bulan hijau datang berkunjung lagi. Itu adalah momen yang membuat ketiga tetua pengumpul harta karun bersemangat dan bergairah. Mereka semua meliriknya dengan licik, berputar-putar di sekelilingnya, serakah. Tiga tetua, bagaimana menurutmu? Bisakah kalian mengakomodasi? King Yue berkata dan bertanya terlebih dahulu. King Yue, jangan khawatir tentang itu. Mari kita bicarakan tentang perasaan terlebih dahulu. Salah satu tetua sama sekali tidak menjawab cekikan itu. Iya, sebagai ayah baptis putra surga, kita memiliki kewajiban untuk melayani ibunya dengan baik. Anak-anak tanpa ayah membutuhkan cinta, dan wanita tanpa suami membutuhkan belas kasihan. Tetua lainnya menganggup tanpa malu-malu. King Yue, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Kami tidak bisa menahannya. Tetua terakhir sedikit tidak sabar. Benci putih bermata satu, bagaimana mungkin Bulan Hijau tidak mengetahui pikiran ketiga orang tua itu. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya ingin bermain dengan diri mereka sendiri dengan sia-sia. Namun, inti magnet katode Bulan Hijau akan segera terbentuk dan membutuhkan rangsangan seorang pria. Oleh karena itu, dia tidak menolak untuk berkata, Bulan Hijau datang kali ini untuk melayani dan melayani beberapa tetua tertinggi. Saya harap Anda akan mencintaiku dengan baik. Bagus, menarik, cinta yang luar biasa, Bulan Hijau, kamu sangat cantik. Tiga tetua tertinggi sangat gembira. Ketika mereka masih laki-laki, mereka paling ingin bertemu dengan urusan seperti ini. Tiga tetua tertinggi kemudian melompat dan bermain dengan sepenuh hati. Mereka memulai King Yue, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menikmatinya, mereka juga merangsang inti magnet katode dalam tubuh untuk King Yue. Sisi, inti magnet katode, yang merupakan keterampilan yuan ajaib dari kultivasi tersembunyi King Yue, juga merupakan petualangannya setelah dia datang ke Tanah Suci, alasan mengapa dia menemukan sumber yang bagus di mana-mana dan berhubungan dengan pria terkait erat dengan pengembangan keterampilan ini. Keterampilan surgawi magnet yin sebenarnya adalah keterampilan Dewa Raksasa Kuno dan Dewa Yin. Green Moon bisa mendapatkan warisannya, yang juga merupakan berkah bagi langit. Tidak mudah untuk mengolah Tiamong magnet yin. Pria membutuhkan yang dan wanita membutuhkan yin. Ia berubah menjadi bipolar, menghasilkan magnet, dan menggunakan Qi yang untuk mengeraskan konstitusi katodenya. Oleh karena itu, semakin kuat seorang pria, semakin cepat kemajuan kultivasinya. Di masa lalu, ia mengikuti Tiantai dan memiliki kontak terbatas dengan para ahli, jadi pencapaian King Yue tidak terlalu besar. Sekarang melalui hubungan dengan putra surga, ia menghubungi sesepuh tertinggi. Dalam waktu singkat, ia banyak berkembang, yang membuatnya memiliki kepercayaan diripada keterampilan ini lagi dan memutuskan untuk terus berlatih. Namun, semakin kuat seorang pria, semakin besar kemungkinan ia akan melahirkan psikologi perubahan. Pada saat ini, ketika King Yue berlatih seni bela diri, ia tidak dapat menahan perasaan malu dan hina yang tak berujung. Ia diam-diam memarahi ketiga wanita tua ini sebagai sesuatu. Bagaimana ia bisa melakukan ini? 1069 Ia, tubuh Giyok halus bulan hijau seperti bunga dan Giyok ditempatkan dan dimainkan sesuka hati. Itu tidak cukup. Ketiga tetua Jubau tampaknya berbudi luhur dan bermartis. Pada saat ini, tindakan yang mereka lakukan turun. Mengalir ke ekstrim. Sisi, pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa bola magnet ajaib akhirnya terbentuk di perut King Yue. Bola magnet itu terletak di istana Sensui. Mustahil bagi orang biasa untuk memperhatikan bahwa posisinya berada di pusat yang kuat dari tiga tetua. Haha, datang lagi dan bunuh jalan kecil ini. Orang tua ketiga melihat penampilan King Yue Mei yang mabuk, dan bahkan lebih gembira dan bangga. Terus memulai, biarkan ketiga orang tua itu tidak dapat memperhatikan, yaitu, mereka bertiga secara bertahap tersesat, ke dalam keindahan dan kelembutan bulan hijau, hampir kehilangan akal sehat mereka, dan terus bergerak. Berulang kali, bola magnet di istana juga tumbuh dengan cepat. Tidak berwarna, transparan, magneto-elektrik, seperti siklon. Sangat misterius. Ketika ketiga lelaki tua itu menyerang, semua roh akan kembali ke sini, lalu berubah menjadi cahaya elektro-optik dan tersebar ke tubuh King Yue. Itu mengubah dan meningkatkan gennya dan membuat tingkat hidupnya meningkat dengan cepat. Terbenam dalam rasa estetika peningkatan genetik, bulan hijau tidak lagi terhalang oleh perilaku ketiga lelaki tua itu, menikmati esensi dari transmisi genetik mereka. Mengapa tidak melakukan sesuatu yang nyaman dan dapat ditingkatkan? King Yue secara bertahap mengenali perilaku luar biasa dari ketiga lelaki tua itu. Dia merasa bahwa tembakan seperti itu akan menghasilkan tiga tembakan, yang dapat ditingkatkan dengan cepat. Akhirnya, dapat dibayangkan bahwa King Yue memenangkan perang. Ketiga tetua itu kehilangan kekuatan dan lelah. Mereka terengah-engah dan tidak punya pilihan selain menghentikan perang. Si, menatap bulan hijau lagi saat ini, kecantikannya cerah, tubuhnya sangat indah, dan cahaya harta karunnya redup. Di mata ketiga tetua, dia benar-benar seorang dewi dalam mimpi. King Yue, kami menyukaimu. Bisakah kamu sering menemani kami di masa depan? Nada suara ketiga lelaki tua itu tidak bisa tidak berubah. Inti magnet katode telah terbentuk. King Yue lebih feminin. Dia lebih menarik bagi pria. Selama dia telah mencicipi seleranya, mustahil bagi pria ini untuk tidak rakus akan makanan lesatnya. Tiga tetua, jika kalian masih tidak berjanji pada putraku, mohon maafkan aku karena aku tidak bisa datang lagi. Bulan hijau mengancam di akhir amarahnya. Apa, kamu, menatap King Yue, awalnya aku sedikit marah, tetapi ketiga tetua itu menjadi gila saat ini. Terpesona oleh kecantikannya, mereka setuju dengan hati yang lembut, kamu tidak meninggalkan kami, asalkan Anda bersedia menemani kami dan membiarkan kami melakukan apa saja. Jika demikian, itu yang terbaik. King Yue kemudian tersenyum bangga. Dia sangat senang. Inti magnet katode telah terbentuk. Inti itu dapat secara diam-diam memanipulasi dan mengendalikan kizi yang milik pria itu, memengaruhi psikologinya, dan membuat semua orang merasa seperti dewinya. Dengan cara ini, hanya sedikit orang yang dapat menolak permintaannya. Dengan senyum bangga, King Yue tahu bahwa bukan hanya kesempatan putra surga yang akan datang, tetapi juga hari baiknya akan segera datang. Putri dewa, kultivasi yang kuat, berkah besar ini di mata orang-orang biasa, dia dapat segera memilikinya. Bulan hijau, bisakah kamu tinggal bersama kami lagi? Ketiga tetua itu kemudian menjadi pucat. Menyempit, menyempit. Ayolah, demi kamu yang begitu patuh, aku mengizinkanmu untuk mendekatiku lagi. Bulan hijau itu baik hati, membuka tangannya, dan ketiga lelaki tua itu bergegas maju seperti seekor anjing, melambaikan ekor mereka padanya dan melayaninya dengan setia. Situasinya sangat berbeda dari sebelumnya, tetapi ketiga tetua itu menganggap bahwa tidak ada yang salah dengan kontras ini. King Yue menikmati kedekatan ketiga orang tua itu. Setelah beberapa saat, dia menginginkannya lagi, tetapi melihat penampilan lembut ketiga orang tua itu, dia tidak diragukan lagi sedikit kecewa. Mengapa pria begitu tidak berguna? Apakah menyenangkan memiliki pria yang berguna? Aku tidak perlu mengubah diriku sendiri. Tiba-tiba, King Yue teringat pada Chen Jiu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, kemampuan pria itu diharapkan sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memerintah begitu banyak wanita, terutama si Jalang King Yue? Bagaimana dia bisa menaklukkannya tanpa sedikit kung fu sungguhan? Sial, aku harus menaklukkannya saat aku punya kesempatan di masa depan. Jika dia tidak berhasil, aku akan segera membunuhnya. King Yue membenci dan bahkan memulai ide Chen Jiu. Namun, dengan terbentuknya inti magnet katode, kemampuan King Yue menjadi tak tertandingi. Baik itu untuk peningkatan diri atau pertumbuhan gen, dia tidak diragukan lagi semakin bersemangat untuk hal semacam itu. Bersin, di gunung Jiulian yang jauh, Chen Jiu bersin tanpa alasan. Tiba-tiba dia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia terkejut dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan? Suamiku, mengapa kamu terganggu? Apakah saudara perempuan kita tidak melayanimu dengan baik? Tiba-tiba, bisikan lembut terdengar. Melihat ke bawah, ternyata itu adalah dua dewa yang tak tertandingi Phoenix dan Wan Mei yang berlutut di depan Chen Jiu. Hubungan telah membaik dengan sangat cepat. Phoenix tidak lagi disebut gadis jelek Wan Mei. Setelah beberapa saat berlari masuk, Wan Mei pertama-tama menundukkan kepalanya. Dia secara bertahap menerima keberadaannya dan bersedia menikmati pria ini bersamanya. Ah, tidak ada yang bisa dilayani olehmu bersama. Layani aku? Aku tidak ingin mati dengan bahagia. Chen Jiu dengan cepat menghibur, dan wajahnya menjadi rileks. Baguslah, Chen Jiu. Apakah keadaanmu sudah membaik akhir-akhir ini? Phoenix bertanya dengan sedikit khawatir. Lebih baik? Asalkan kamu berusaha lebih keras, kamu bisa keluar. Jelas Chen Jiu. Dia terkejut karena waktunya sudah tepat dan siap untuk mengembalikan tubuhnya yang normal. 1070 Phoenix sudah lama menjalin cinta. Meski jiwa telah tertukar dan mencair, perasaan di antara mereka juga pasti dan tidak berubah. Namun, mereka belum memberikan warisan kehidupan kepadanya, yang selalu membuat kedua orang itu merasa sedikit lebih buruk. Ya, hakikat warisan bawaan seorang pria sangatlah penting bagi wanita. Dari sudut pandang perubahan kecantikan, kita dapat dengan mudah sampai pada kesimpulan. Saat ini, selama Chen Jiu telah memberikan hakikat Phoenix yang sebenarnya, itu pasti akan menggerogoti tubuh dan pikirannya, membuatnya semakin bergantung padanya dan menjadi wanita yang berpikiran luas. Benarkah, Chen Jiu? Hebat sekali. Phoenix sangat senang dan tidak sabar. Wah, tepat saat Chen Jiu merasakannya, terdengar, raungan. Itu seperti gempa bumi, dan cahaya tiba-tiba terpancar. Itu menusuk mata orang-orang hingga sulit untuk dibuka. Tidak, ada apa? Chen Jiu terkejut. Dia tidak bisa melepaskannya sejenak. Sebaliknya, dia dengan cepat menarik kedua wanita itu, mengenakan celananya dan berlari keluar. Pilar cahaya melesat keluar dari dasar gunung Jiu Lian. Pilar itu tebal, besar, dan luas. Napas suci membuat orang ingin berlutut. Bos, bos, cepat turun, kami menemukan harta karun itu. Pada saat ini, kenampah lawan darah naga memanjat keluar dari tanah dengan kepala abu-abu dan wajah bahagia. Oh, apakah kalian menemukan tambang besar? Chen Jiu terkejut dan segera mengikuti mereka jauh ke dalam gua tambang. Dalam dan melengkung, setelah maju puluhan ribu meter, Chen Jiu akhirnya menemukan sumber cahaya yang sebenarnya, terang dan berkilauan. Tampaknya itu adalah mutiara bawah tanah yang sangat besar, sangat indah. Ini, Chen Jiu hanya melihat puncak gunung es, tetapi dia juga terkejut dengan batu dewa yang besar. Bos, ini adalah tambang batu dewa langit dan bumi dengan nilai tak terbatas. Fang Jie berkata dengan gembira, selama tambang ini ditambang, Allah darah naga kita akan bangkit, dan akan ada segalanya. Oh, batu dewa langit dan bumi, yang sangat berguna untuk alam dewa langit dan bumi. Chen Jiu terkejut, dia meraih batu dewa di sela-sela lambayannya. Ternyata itu berbentuk oval. Mencoba menyerap, energi kuno yang kuat dan kacau yang tampaknya tersisa dari pembentukan langit dan bumi mengalir ke tubuh Chen Jiu, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Raungan, tetapi pada saat ini, tripod Jiu Shu yang terbenam tiba-tiba pecah dan menelan energi ini. Eh, apakah tripod Jiu Shu membutuhkan inspirasi dari batu dewa langit dan bumi? Chen Jiu kembali senang. Dia segera maju untuk memegang dan mencubit batu dewa dan menyerapnya. Ini, bos dapat langsung menyerap energi batu dewa langit dan bumi. Kenam pahlawan darah naga terkejut? Raungan, dengan penyerapan Chen Jiu, seekor naga raksasa muncul di belakangnya. Naga itu sangat kuat. Tampaknya dia tidak puas dengan penyerapan Chen Jiu. Naga itu membuka mulutnya dan batu-batu dewa langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di telannya. Untuk sementara waktu, ia menjadi lebih agung dan kuat. Boom. Selanjutnya, pencarian yang membuat ke-6 pahlawan darah naga merasa tertekan dimulai. Naga Jiu Shu tampaknya menjadi raja perut. Ia terus menelan batu-batu dewa langit dan bumi, dan tidak ada habisnya. Sayang, jika terus seperti ini, tambang batu dewa langit dan bumi yang kita temukan tidak akan dikonsumsi oleh bos sendirian. Luobo terkejut dan sedikit konyol. Raungan, menelan dan menelan, benar-benar tidak ada habisnya. Naga Jiu Shu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Keagungannya yang kuat akhirnya membuat ke-6 pahlawan darah naga tidak berani mendekat, gemetar. Menelan tambang besar, kekuatan naga Jiu Shu mengalami pertumbuhan yang subversif. Ia akhirnya menduduki reruntuhan tambang besar. Ia bersinar dengan cahaya harta karun di sekujur tubuhnya dan menggoyangkan ekornya ke arah Chen Jiu untuk memohon belas kasihan. Ia sangat pintar. Oh, apakah kau menginginkan tripod darah nagaku? Chen Jiu langsung memahami gagasan naga Jiu Shu, dan berkata tanpa ragu, kau milik satu, dan aku memiliki jasa dan kebajikan yang tak terbatas untuk mengirimmu kembali. Wah, dengan suara, tripod naga universal di tripod darah naga tidak berpengaruh pada Chen Jiu sekarang. Ia mengenai dan menembaknya ke mulut naga, tetapi membuatnya gembira, dan menelannya dengan satu mulut. Sisi, setelah naga menelan tripod darah naga, itu adalah transformasi tubuh yang cepat, terlepas dari asalnya, lebih mulia dan tak tertandingi, dan kinaga di seluruh tubuh lebih kuat. Raungan, sebuah suara menggerakkan delapan gurun dan menggema di bima sakti, seolah-olah dewa naga telah bangkit kembali. Itu mengerikan. Ah, bos, hati-hati. Longshui Liu Ji berseru, karena dengan raungan naga itu, tiba-tiba sebuah napas naga melesat ke arah Chen Jiu, yang sangat cepat dan kuat, sehingga mereka harus khawatir. Wah, Chen Jiu tidak bersembunyi. Dengan kehadiran Longxi, dia sekali lagi menerima rahmat ilahi yang besar. Ini adalah umpan balik dari naga Jiu Shu, yang sangat bermanfaat baginya. Jiu Shu Longxi, mengubah sumbernya, sekali lagi telah meningkatkan tingkat kehidupan Chen Jiu. Jumlah gennya yang kuat telah secara langsung melampaui 600 juta, mencapai tingkat yang mengejutkan yaitu 610 juta. Tidak hanya itu, ia mengandung kekuatan surga dan bumi yang kuat. Suasana asli surga dan bumi yang kacau membuat tubuh dan kultivasinya tumbuh pesat. Jiwa itu kuat, di mana cahaya gen telah mencapai 300 ribu, dan kekuatan tempur dapat dengan mudah mencapai 300 ribu kali, menggemparkan langit, mengguncang bumi, dan menghancurkan alam semesta. Tiga alam keberuntungan hampir selesai. Alam Chen Jiu yang baru saja dipromosikan diharapkan akan dipromosikan lagi, yang membuatnya senang dan bersemangat. Anda tahu, asal usul Chen Jiu terlalu kuat. Meskipun ia dipromosikan ke tingkat pertama, itu adalah kesulitan yang tak ada habisnya. Sekarang ia memiliki kemungkinan untuk dipromosikan lagi, bagaimana ia bisa tidak bahagia. Ada banyak nilai jasa baru-baru ini. Dikatakan bahwa Chen Jiu dapat dipromosikan ke puncak Dewa Langit dan Bumi sepanjang waktu, tetapi naga tampaknya menyiramnya dengan air dingin. Ia juga memberitahu dia batasan bahwa daratan hanya dapat dipromosikan tiga kali dengan paksa, dan ia berhotbah dengan terkenal tidak lebih dari tiga. Pada saat itu, Chen Jiu benar-benar marah untuk sementara waktu, tetapi ia akhirnya ingin terbuka. Masalah kultifasi masih tergantung pada dirinya sendiri, karena hanya dengan cara ini ia dapat memiliki rasa pencapaian yang memuaskan itu. Baiklah, Tripod Naga Jiu Shu, biarkan aku membawamu untuk melawan Dewa Bumi lagi. Orang-orang seperti Raja Dharma akan mengubur guru tertinggi jika mereka membawamu. Chen Jiu dipromosikan dengan sangat baik. Dia bertekad untuk merasa puas dan sombong. Tripod Naga Jiu Shu terbuat dari pecahan Tripod Dewa Naga. Tripod itu hanya dapat berkembang di tangan prajurit darah naga. Meskipun Wan Mei memperoleh pengakuannya dengan mengandalkan batu darah para dewa, dia tidak dapat benar-benar menguasainya dan membiarkannya memainkan kekuatan sakralnya. Maha Guru bertemu dengan Tuan Ming. Sekarang Tripod Naga Jiu Shu telah sampai ke tangan Chen Jiu. Tripod itu bukan mutiara yang cemerlang, tetapi atribut yang sebenarnya. Raung, mematuhi Naga Jiu Shu, dan Tripod itu secara bertahap berubah menjadi Tripod Harta Karun, yang merupakan Tripod Naga Jiu Shu yang kuat. Terima kasih.